Pemirsa sekelompok orang menyerbu sebuah pemakaman dan mengeluarkan mayat dari peti mati karena berhutang. Kawanan ini mengaku kesal karena pihak keluarga tidak mau membayar hutang 27 pounds atau sekitar 450 ribu rupiah untuk jasa merias mayat. Sebuah insiden tak mengenakan terjadi di tema Community Nine Cemetery, Ghana saat sekelompok orang menyerbu pemakaman dan mengambil mayat dari peti mati. Orang-orang ini mengaku melakukan tindakan nekat ini karena kesal setelah pihak keluarga menolak membayar 150 cd, Ghana atau sekitar 450 ribu rupiah atas hutang jasa merias mayat. Mereka pun muncul beberapa saat sebelum peti mati hendak diturunkan ke liang lahat. Para pria ini kemudian meraih peti mati dan menggotong jasad pria di dalamnya. Sebelumnya pihak perias mengaku sudah meminta pihak keluarga mengganti pakaian yang dikenakan si mayat. Namun pihak disebut-sebut melarikan diri dengan membawa si mayat hingga akhirnya terjadi insiden penyerebuan. Pihak perias bersikuku mengembalikannya ke kamar mayat hingga hutang jasa rias dibayarkan. Beberapa kerabat akhirnya memberikan sumbangan dan meminta si mayat dikembalikan untuk kemudian dimakamkan.